Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Chris Kali ini saya akan melanjutkan perbincangan kita tentang kontrasepsi, kemarin kita udah bahas jenis-jenisnya, kapan digunakan, dan apa efek sampingnya. Kali ini kita akan bahas indikasi dan kontraindikasi artinya kapan boleh dan kapan tidak boleh Kontrasepsi yang pertama kita bahas adalah kontrasepsi barian Seperti kondom adalah perlindungan terbaik untuk mencegah infeksi menular seksual Kondom dikontraindikasikan artinya dilarang buat orang yang alergi terhadap bahan kondom itu sendiri karena bahannya kan karet dan tidak diancurkan untuk orang yang tidak bisa kontrol dirinya menggunakan ini. Artinya terlambat penggunaan atau bisa sobek begitu ya, tidak dapat menggunakan ini dengan benar dan konsisten Berikutnya adalah kontrasepsi darurat Kontrasepsi darurat itu diindikasikan pada keadaan tertentu saja misalnya pada orang yang memang korban perkosaan atau bagi pasangan yang belum merencanakan kehamilan tapi sudah terlancar melakukan Nah berikutnya kontrasepsi hormonal Diindikasikan pada orang-orang yang memiliki masalah misalnya gangguan pada siklus menstruasi, adanya nyeri yang berlebihan pada saat haid, anemia PCOS, orang yang menderita risiko kanker ovarium, dan yang hormonal ini juga dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. Untuk AKDR Dapat digunakan pada nulipara atau multipara artinya nulipara baru pertama kali melahirkan dan multipara sudah pernah melahirkan digunakan selama 48 jam setelah melahirkan atau setelah 4 minggu pasca salin Pemasangannya dilarang dikontraindikasikan setelah 48 jam setelah melahirkan hingga 4 minggu pasca salin Pemasangannya juga dilarang pada orang yang berisiko infeksi pasca salin itu diketahui dari bidan atau dokternya ya Untuk steril atau kontap Ini digunakan untuk pasangan yang memang sudah tidak mau punya anak lagi Sterilisasi bisa dilakukan kapan saja asal petugasnya mampu melakukannya dan fasilitasnya memadai Ya, itu dia tadi pembahasan kita Semoga bermanfaat Bagikan ke semua orang like videonya jika kamu suka Jangan lupa subscribe channel ini Nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya Supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana Thank you for watching See you on the next videos Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!